Selamat datang di BC Channel, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengatasi permasalahan Redmi 9 atau seri M2004J19G yang mengalami permasalahan setuk di recovery, tidak bisa masuk ke sistem Nah sebelum kita lakukan web data, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu kita buka, ini handphone, dan nanti kita cek di bagian volume, apakah volumenya itu mencet karena terkadang permasalahan seperti ini, itu antara volume atas dan tombol power itu mencet sehingga menimbulkan masuk ke mode recovery seperti ini jadi untuk jaga-jaga ya, agar data kita tidak hilang, kita cek terlebih dahulu oke, langsung saja kita buka skrup-skrup di bagian belakang ini semuanya kita bongkar, nanti kita cek volumenya ya apakah volumenya berjalan dengan normal, ataukah mencet terus nanti kita bersihkan terlebih dahulu ini bongkarnya gampang ya, jadi bongkarnya itu dari belakang jadi aman, biasanya kan kalau HP Samsung atau yang lain itu bongkarnya dari depan ya harus melepas LCD, nah jika harus melepas LCD maka akan susah tapi kalau ini Redmi itu rata-rata bongkarnya itu dari belakang jadi aman yang kita butuhkan adalah obeng plus kecil seperti ini ini murah Rp10.000 saja dapat kita lepas semuanya, fleksibelnya ya kita lepaskan coba kita cek nah ternyata masih kalau masih ini kita cek lagi di bagian volume kita angkat mainboardnya ya kita angkat untuk volume dan power itu ini ya fleksibelnya ini kita bersihkan pakai tray atau pakai obeng coba kita pasang lagi baterainya dan LCD-nya kita pasang kita cek apakah dengan cara ini sudah berhasil kita konsletkan saja di bagian sini kalau ternyata masih sama nah jalan terakhir maka kita harus wipe data ya dan ternyata setelah dibongkar masih sama saja ya kalau tidak di wipe data tidak bisa karena volume dan tombol powernya ini normal ya bisa semua kita wipe data saja ya jalan satu-satunya kita pilih wipe data kita pilih wipe data pilih pilih dengan power wipe all data pilih lagi confirm pilih web data ini menghapus keseluruhan data yang ada di HP ya jadi ya ini jalan terakhir karena dengan membersihkan volume data web sukses dan power ini tidak berpengaruh maka kita lakukan web data oke kita tunggu ini sudah web data kita cek apakah berhasil ya ini sudah saya pasang kembali setelah tadi kita bongkar kita nyalakan setelah proses web data selesai nah ternyata sudah bisa ya dengan cara web data ini Redmi 9 sudah bisa kita gunakan lagi walaupun memang datanya tidak bisa terselamatkan karena ini mungkin permasalahannya softwarenya nge-cash dan ini sudah bisa oke demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini membantu Anda dalam menyelesaikan masalah seperti ini selamat menikmati 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 Terima kasih.